Intro Peredaran narkoba di Kota Palopo cukup memiriskan. Pelakunya tidak hanya masyarakat biasa, tetapi juga telah menyentuh PNS termasuk Ketua RT. Badan Narkotika Nasional BNN Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan mengungkap keterlibatan PNS dan Ketua RT dalam penyalahgudaan peredaran narkoba di Kota Palopo, seorang PNS dari Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman di Sberkam, Kota Palopo, bernama Kasuan alias Bram, diamankan tim BNN Kota Palopo dalam pengerbaikan di salah satu rumah kos di Jalan Andik Jemak, Kelurahan Salu Telue, Kecamatan Warat Timur. Penangkapan Kasuan Ali Bram ini mengungkap pula keterlibatan salah seorang Ketua RT di Kota Palopo dalam praktek haram peredaran narkoba. BNN Kota Palopo menggelar jumpa pers atas penangkapan Oknum PNS Kota Palopo terlibat narkoba Jumat 26 Agustus 2016, usai solat Jumat. Dalam jumpa pers ini, Kepala BNN Palopo, Maximilian Sahese, didampingi kasih pemerantasan BNN Palopo, AGP Suparman, dan Kepala KTU BNN Palopo, Jupri Mustafa, Kasuan alias Bram, dihadirkan dalam jumpa pers tersebut. Terungkap dalam jumpa pers tersebut, Kasuan alias Bram ditangkap di kamar kosnya sekitar pukul 15 Wita, Rabu 23 Agustus 2016 lalu, atas laporan masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkoba di Kelurahan Saluk Telue. Sediamankan, tim BNN Kota Palopo mencita sejumlah barang bukti, seperti 9 saset plastik kecil berisi kristal bening, bruto 3 gram, 1 batang kaca pirex yang masih terdapat sisa sabu, 1 unit timbangan digital merek GW warna silver hitam, 1 unit piat bening sebagai sendok sabu, 7 buah handphone, 1 buah laptop, dan uang tunai Rp560.000. Dari penangkapan oknum PNS ini, BNN Kota Palopo mengungkap keterlibatan RS alias DT, oknum Ketua RT di Kelurahan Saluk Telue. Kasuan alias Bram saat diperiksa tim BNN mengaku, jika 9 saset sabu seberat 3 gram yang disita dalam kamar kosnya, milik Ketua RT berinisial RS alias DT, Kasuan alias Bram mengaku sebatas menjual sabu milik RS alias DT. Saat tim BNN Palopo mendatangi rumah RS alias DT di Kelurahan Saluk Telue, RS telah kabur. Tim BNN dipimpin Kepala BNN Kota Palopo, Maximilian Sahese, menggeledah rumah RS alias DT. Ditemukan 1 saset sabu seberat 1 gram. Kepala BNN Kota Palopo, Maximilian Sahese, mengatakan tim BNN masih melakukan pencarian dan pengejaran terhadap RS alias DT. Saat ini 13 orang yang sudah ditanggap, dari 8 naporan kasus narkotika LKN. Kemudian untuk berkaitan dengan sindikat yang ada ini, yang saat ini sementara kami cari, yang buron otomatis 1 DPO, ada beberapa lagi yang sementara kami tidak bisa sebutkan, karena kalau kita sebutkan berarti dia akan tahu bahwa saya termasuk di situ. Beberapa orang yang memang sementara target kita berkaitan dengan sindikat ini dia. Sepanjang tahun 2016, BNN Kota Palopo menangkap 13 pengedar narkoba dan 8 kasus laporan narkoba. Selain itu, BNN Kota Palopo terus mengupayakan pemberantasan narkoba di Kota Palopo dengan gencar melakukan sosialisasi bahaya narkoba bagi berbagai elemen masyarakat, tes urin bagi PNS dan berbagai profesi, termasuk mengejar beberapa pengedar narkoba yang masuk dalam daftar penangkapan. Wartawan Koranseruya, Israel Lengli dan Bayu Sagara mewartakan dari sudut kelapa Jalan Kelapa Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan.